Halo Ecomates! Siapa yang sudah baca info menarik kita tentang remediasi tanah tercemar merkuri? Iya, yang ini lho. Belum, dicek dulu dong sekarang. Jangan lupa dibaca ya. Pengelolaan emas menggunakan merkuri menjadi salah satu alasan tanah juga dapat terkontaminasi oleh merkuri. Waduh, kok bisa gitu ya? Sekitar umur berapa ya? Sekitar 25 tahunan dah kalau masalah diolah di emas ya. Minimalnya yang olah emas itu minimal 6 jam sekali kita turunnya gitu kan. Turunin langsung ya kelihatan emasnya. Ya kalau limbahnya ditong juga tetap kita dapat emas juga kan. Langsung udah penuh itu, tempatnya itu langsung di gelondong, eh langsung ditong dah. Di bawah ketong, ditong. Ada limbahnya kan ada penampungan limbah. Oh berarti ya? Nah kemana-mana tetap di bak itu. Biasanya nih Ecomates, gelondong itu berdekatan dengan rumah warga. Jadi kalau tempat pembuangan limbahnya masih berada di sekitar gelondong, tidak menutup kemungkinan jika merkuri akan terserap ke tanah, bahkan masuk ke air tanah. Gak salah nih kalau perlu dilakukan remediasi. Yuk kita ngobrol dengan ahlinya. Dampak merkuri kalau kita melihat itu cukup membahayakan ya. Baik bagi lingkungan maupun bagi apa saja yang ada di dalam lingkungan itu. Kalau merkuri ini sudah bereaksi dengan bahan organik membentuk metil merkuri. Nah metil merkuri inilah yang merupakan bahan yang sangat-sangat beracun. Saya katakan sangat-sangat membahayakan jika merkuri ini tersebar kemana-mana di dalam lingkungan sebagai pencemar. Kenyataan yang ada di lapangan, khususnya di wilayah Sekotong dan di wilayah Paliwang, di KSB. Selama ini menjalankan pertambangan emas yang ilegal, yang banyak menggunakan bahan-bahan beracun seperti logam berat merkuri. Pendungan merkuri di tanah itu sudah melebihi ambang yang seharusnya atau yang diperbolehkan. Nah sehingga berdasarkan itu dan mengingat bahaya daripada merkuri itu, maka kami dari jurusan ilmu tanah kemudian bekerjasama juga dengan Nexus dan Tau Foundation direncanakan begitu untuk melakukan remediasi. Sebelum memulai proses remediasi, tim melakukan pengambilan sampel tanah dulu. Pengambilan tanah juga tidak bisa sembarangan dilakukan. Ada ketentuan dalam melakukannya. Alat yang digunakan seperti ini nih HecoMates. Setelah menyiapkan peralatan, kita sudah bisa mulai mengambil sampel tanah. Pertama, kita mengukur sudut elevasi dulu menggunakan klinometer. Kemudian, mulai menentukan titik menggunakan GPS. Terakhir, tanah akan dibor untuk diambil sampelnya. Sampel ini biasanya diambil dari 3 layar tanah HecoMates. Setelah proses pengambilan sampel tanah selesai, Eits, kalau kamu mau tahu lanjutan dari cerita ini HecoMates, ditunggu ya part selanjutnya. Masih ada proses selanjutannya loh dari remediasi tanah ini. Penasaran nggak? Ditunggu ya!